Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku pengen ngerekomendasiin skincare untuk keremaja Nah, ini memang konten yang sangat aku semangat banget bikin ya Kenapa? Karena andai aja aku denger ini pas aku remaja Mungkin kulit aku pas remaja itu akan bagus dan aku menjadi lebih jauh, lebih percaya diri gitu Sama muka aku yang tanpa beruntusan itu gitu Ngomongin tentang masa remaja aku, aku tuh kenal skincare itu dari kelas 3 SMA Nah, jadinya waktu aku SMP yang lagi parah-parahnya jerawatan itu aku gak pake apapun gitu loh Dan memang pada saat itu aku gak tau harus bertanya dengan siapa gitu kan Karena kayaknya di sekitar aku tuh gak ada yang pake skincare gitu Jadi kayak gak ada deh pokoknya yang bisa ditanyain pake skincare apa gitu Untuk bikin beruntusan aku tuh hilang gitu Karena problemnya pada saat aku remaja itu guys Bener-bener ya yang namanya muka itu aku satu muka tuh minyakan banget Kayak temen-temenku selalu ngomong kayak Anies itu muka bisa buat goreng sesuatu gitu Karena minyak banget gitu, berminyak banget Dan karena muka aku itu rada putih gini Jadi tuh kalau jerawatan tuh kelihatan banget ya Jadi kayak semua orang tuh pasti ngeliat gitu Aku jerawatan di sini gitu Banyak beruntusan segala macem Terus kalau merah-merah di pipi tuh kelihatan banget gitu Jadi aku jadi lumayan sedikit insecure sih ya Tapi itu gak berlangsung lama sih Abis itu kan aku kenal skincare pas SMA gitu ya Thanks God ada internet yang bikin aku melihat ilmu-ilmu tentang skincare gitu By the way ngomongin skincare remaja kita langsung aja ya Aku akan kasih tau ke kamu manfaat pake skincare sejak remaja Jadi intinya kalau misalkan aku bisa puter ulang waktu Aku akan pake skincare sejak remaja sih gitu Yang pertama manfaat pake skincare itu adalah Yang pertama nih ya Untuk membuat kulit kamu itu ya pastinya jauh lebih sehat Terhindar dari masalah-masalah yang sering muncul pada remaja Yaitu kulit berminyak Terus beruntusan kecil-kecil gitu ya Terus kusam Karena kita pergi-pergi aja main keluar Aktivitas banyak banget pas remaja Tapi gak pake yang namanya sunscreen gitu Jadi menurut aku Perawatan dari remaja itu ya penting banget sih gitu ya Supaya kulit kamu jauh lebih sehat gitu ya Terhindar dari yang namanya kusam Terhindar dari yang namanya kulit berminyak Kulit terlalu berminyak juga akan menimbulkan jerawat gitu Dan ada juga remaja yang kulitnya kering banget gitu Sampai kayak ketat Mungkin dia juga gak tau harus pake apa Makanya tonton video ini sampai habis ya Terus yang kedua manfaat pake skincare sejak remaja itu Supaya kita tidak mengeluarkan uang terlalu banyak Kalo misalkan kulit kita kenapa-kenapa ya gitu Misalkan kayak kita jerawatan banget parah-parah gitu Kalo kita sebenernya tau untuk jaga kulit kitanya Jadi kita gak akan keluar banyak uang untuk perawatan ngebenerin muka kita gitu Karena jujur aja aku waktu itu pernah juga ke dokter kulit itu Kausnya besar sekali Gede banget, mahal Jadi aku sekarang seneng banget Aku udah gak pernah perawatan apapun ke dokter Jadi aku cuma pake skincare yang aku pake aja beli sendiri gitu Dan gak ketergantungan sama sekali gitu Terus yang ketiga pastinya kalo kamu pake skincare sejak remaja Kulit kamu akan glowing Kamu akan bagus deh ya Pori-porinya bersih Terus gak kusam gitu guys Jadinya itu pentingnya pake skincare sejak remaja Aku juga akan ngerekomendasiin produk-produk Yang kiranya cocok banget untuk kamu pake Kalo kamu lagi di masa-masa remaja ya Jadi intinya adalah Back to basic skincare Kamu harus pake skincare yang basic-basic aja Tapi itu essential banget Atau penting banget untuk kulit kamu gitu Yang pertama adalah double cleansing Ini penting banget Kenapa double cleansing itu penting? Karena biasanya kalo remaja itu suka main keluar Panas-panasan gak pake apapun gitu Itu yang menyebabkan kalian tuh Kulitnya gampang kusam Gampang jerawatan Gampang jerawatan Beruntusan dan lain sebagainya Karena polusi debunya gak di take off dulu Jadi you need this one ya Kamu butuh yang namanya micellar water Untuk menghapus segala minyak Segala polusi Abis dari mana-mana Please pake ini Jadi kamu harus bersihin muka kamu pake kapas Ini wajib banget Supaya apa? Supaya kulit kamu tuh gak gampang kusam gitu Jadi kulit yang biasanya kusam itu juga bisa dikarenakan Karena ketumpuk-tumpuk sama polusi gitu ya Jadi debu Jadi debunya tebal banget Kulit kamu gak dibersihin pake ini Jadi akhirnya jadi keliatannya kusam gitu Jadi kamu harus penting banget pake ini Garnier, micellar water ini juga banyak di Indomaret, Alfamaret ya Dan harganya juga affordable banget Ini pake kapas pakenya gitu Ini dipakenya kapan sih Kak? Ini dipakenya kalo misalkan kamu abis keluar Kamu mau tidur Kamu wajib pake ini Gitu Terus Yang pasti Sabun cuci muka penting banget Apalagi kamu nih yang remaja Yang kulitnya itu biasanya berminyak Kamu butuh pembersih wajah Atau sabun cuci muka dipakenya Dua kali sehari Bangun tidur Sama pas mau tidur Ya facial wash Ini aku dari RH Kamu bisa beli di Shopee Nanti aku kasih linknya aja di bawah Tapi kalo misalkan Kamu mau beli di store-nya Ini ada di RH store clinic gitu Dimana-mana tuh ada Di Bintaro ada Kalo deket rumahku Dan ini harganya juga gak terlalu mahal 55 ribu dan isinya banyak banget Aku yakin Kamu kalo misalkan bisa menyisihkan Uang jajan kamu Pasti bisa kebeli ini dan ini Awet banget Isinya banyak ya guys Jadinya Tenang aja Ini enak banget Dan ini Mengandung salicylic acid Dimana salicylic acid ini Bagus banget Untuk mengurangi produksi minyak di kulit kamu Mengurangi beruntusan Pokoknya oke banget Ini cocok banget untuk remaja Terus Yang penting lagi adalah sunscreen Jadi Adik-adik gak boleh Lewatin sunscreen ya Karena sunscreen ini Berguna banget Untuk Melindungi kulit kita Dari Paparan sinar matahari langsung Supaya apa? Supaya gak kusam Supaya gak timbul Dark spot Atau bintik-bintik hitam Di kulit gitu Jadi Sedini mungkin Kamu harus pakai sunscreen Setiap hari Walaupun di rumah aja Kenapa begitu kak? Karena Sinar matahari itu Penetrasi ke kaca Rumah kamu Jadi Di dalam rumah Wajib juga pakai sunscreen Jadi Pokoknya biasain aja Kalau kamu habis mandi gitu ya Yaudah Mukanya Pakain sunscreen Gitu Jadi Terlindungi deh Dari sinar matahari Begitu Jadi Ini sunscreennya dari skin aqua aja Ini Bisa kamu cari di Indomart Juga ada Santuri ada Watson Guardian ada Shopee Nanti aku kasih linknya Ini harganya juga Nggak terlalu mahal Kamu sisihkan aja Uang kamu Jajan kamu Ini sekitar 65 ribuan Isinya juga banyak Gitu ya Ini dari skin aqua SPFnya 30 Itu udah bagus banget kok Terus Yang terpenting lagi adalah Mouse Rizer Ini yang terakhir Ini yang terakhir Ini yang terakhir Maus Rizer Nya dari Scarlet Whitening aja Ini juga harganya Fordable 75 ribu aja Isinya juga banyak Dan formulanya Enak banget Ringan Untuk kamu yang Remaja Ini gunanya Ini gunanya apa kak Ini gunanya untuk Melindungi kulit kamu Supaya kulit kamu Skin barriernya Lebih kuat Lebih kenyal Lebih sehat Dan dipakainya Di malam hari aja Jadi malam hari Urutannya gimana sih kak Urutannya adalah Kamu pastinya Double cleansing Pakai micellar water Terus cuci muka Pakai sabun cuci muka Kamu Habis itu Kamu pakai Krim malamnya Ini dari Scarlet Whitening Pakaiin krim malamnya Udah Habis itu Tidur Besokan paginya Pakai sabun cuci muka aja Terus Habis itu Pakai Sunscreen Udah Simple banget Pokoknya Nggak usah Mahal-mahal Yang penting Kulit kamu tuh Ya Bersih Gitu intinya Nggak ada kotoran yang nempel Itu udah bagus banget Dan melembabkan Jadi kuncinya adalah Kulit itu harus bersih Dan kulit itu harus lembab Gitu Biar Kulitnya jadi sehat Dan terhindar dari masalah-masalah Yang sering dialami Pada remaja Yaitu Beruntusan Minyakan Gitu ya Dan kusam Karena sering Kena matahari Gitu Jadi itu aja Teman-teman Rekomendasi Skincare Untuk remaja Semoga video ini Bagi kamu yang remaja Bisa Beli ya Yang aku rekomen Tadi Pokoknya Sisihkan saja Uang di jan Kamu Ditabung Biar bisa Beli yang tadi Aku kasih Itu Itu produk Bagus-bagus Banget Dan itu Aku udah pake Sendiri Adikku juga udah pake Jadinya Aman banget Oke Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku Jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Di At Anies Kencana See you on my next video Bye Bye